Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya sef di channel YouTube Kiana Motor Speed disini saya mau berbagi informasi lagi tentang penggunaan minyak goreng untuk pelumasan mesin Satria FU drug ini ya Nah jadi eh untuk efek positif dan negatifnya ya saya akan menjawarkan disini jadi eh di sini saya untuk mesinnya memang untuk pelumasan pakai minyak goreng ya nah disini untuk efek positifnya dulu ya untuk efek positifnya di mesin itu terasa ringan banget ya terasa ringan jadi apa ya enteng lah gitu untuk efek positifnya ya terus ke mesinnya yang enggak terlalu panas sih gitu ya kalau pakai minyak goreng karena memang waktu saya dulu uji coba di uji gesek pakai mata bor ya di bor itu untuk minyak goreng itu lebih adem ya ke mata bornya juga dan ngegeseknya juga lama gitu beda dengan oli mesin yang memang peruntukannya untuk mesin ya jadi memang lebih licin minyak goreng itu lebih licin dan lebih adem jadi walaupun gesekan ekstrim pun adem beda dengan oli mesin ya gesek dikit mata bor udah panas banget jadi bisa kalian inikan aja lah ya pikirkan gitu maksudnya tuh kadang ada orang yang nanya ya itu mau uji gesek pakai bor sama pistonnya beda eh gini ya eh saya uji itu dengan cara yang ekstrim ekstrim ya karena kan bor itu kan ekstrim digesek sambil ditekan ya dengan mata bor yang runcing gitu dan disitu aja bisa kuat untuk si minyak goreng mempertahankan suhu mata bornya sehingga masih terasa tidak panas banget ya agak adem ya normal biasa lah gitu ya agak adem lah tapi dengan pakai minyak pakai oli mesin itu panas Nah apalagi kalau di piston sedangkan di piston suhu kerjanya itu lebih enggak terlalu ekstrim kayak di bor ya untuk gesekannya nih untuk gesekan pistonnya karena piston kan dia lurus gitu ya jadi gesekannya sedikit beda dengan bor yang memang mata bornya tajem gitu dan sekarang gini yang tajem aja licin apalagi yang tumpul kayak piston gitu terus misalkan kan kalau di mesin mah panas Bang ada pembakarannya gitu ya ya memang betul ada pembakaran di si piston itu kan ada hasil dari pembakaran panas ya nah justru dengan panas itu si minyak goreng bisa meredam panasnya gitu ya beda dengan oli yang memang panas gitu Nah itu untuk efek positifnya minyak goreng di mesin karena ini saya dulu kurang lebih pakai 1000 mili ya minyak goreng sini jadi itu efek positifnya jadi misalkan ada yang ngomong itu bukan uji gesek ataupun apa nih ya si mata bor itu berputar dia menggesek ya jadi sistemnya kan mata bor itu tajem Nah kita tekan kan otomatis yang tajem itu kan bergesekan tuh ngikis si medianya yang mau dilubangin kan Nah kalau misalkan si gesekan itu gampang kegesek otomatis si lubangnya cepat bolong tapi kalau misalkan gesekannya itu licin susah gitu ya kikisannya sedikit terus bolongnya lama gitu jika dibandingin dengan misalkan pakai oli mesin sama minyak goreng dengan waktu yang sama ya jelas lebih cepat bolong pakai oli mesin gitu Nah apalagi di mesin begitu ya itu untuk efek positifnya sih yang saya rasain motornya jadi enteng dan licin istilahnya gitu ya terus agak adem mesinnya enggak enggak maksudnya bukan Adam dingin ya tapi enggak terlalu panas lah enggak terlalu panas seperti pakai oli mesin ah itu untuk efek positifnya ya Nah untuk efek negatifnya efek negatifnya juga eh lumayan banyak juga sih ya untuk minyak goreng di mesin karena disini saya hanya motodrag motor memang balap gitu ya jadi jarang dipakai kadang didiemin gitu sebulan gitu ya nah efeknya itu yang saya rasain disini di di lubang-lubang hawanya itu bau tangik hehehe gue tangik kayak kalau kalian misalkan ada kerupuk ya kerupuk nah udah lama itu kalau kita cium itu bau tangik nah itu kayak gitu bau tangik di kerupuk ya kayak gitu kalau misalkan kerupuknya udah lama didiemin tuh bau tangik nah ini pun sama di motor bau tangik gitu nah jadi bau tangik bau kayak apa ya tengik lah istilahnya kayak gitu ya kalian pasti tahu sendirilah kalau kerupuk udah lama baunya kayak gitu tuh nah itu kayak gitu baunya bu tangik nah terus efek negatifnya disini ini juga nih ya jadi kalau misalkan yang kayak kayak gini nih ini kan sambungan ada pakingnya gini ya itu kalau pakai minyak goreng itu rembes gitu walaupun kita udah kuat pun eh nguncinya dia tetep rembes sedikit ya apalagi kalau ininya kurang rapat jadi kalau kurang rapat itu rembesnya banyak beda dengan kalau menggunakan pelumas oli kalau pelumas oli jadi gini ya kalau pelumas oli tetep rembes tapi sedikit gitu kalau misalkan ininya agak rapat gitu ya tapi kalau pakai minyak goreng itu rembesnya banyak gitu nah jadi disitu karena apa karena memang untuk keencerannya minyak goreng itu lebih encer dibanding oli mesin ya tapi saya nggak tahu ya oli mesin kalau yang SINnya encer ya sama aja mungkin ya karena kan biasanya saya menggunakan SINnya itu ya 10W 40 15W 40 sama kadang oli campur-campur yang agak kental gitu ya tapi kan saya belum pernah nyoba yang 0W 5W N 0W 5 atau 0W 10 atau 0W berapa gitu kan itu encer ya saya nggak tahu tuh belum pernah coba soalnya dimotor drag karena paling ya yang depannya itu yang paling ini ya 10W kayak gitu ya agak encer-encernya jadi saya belum pernah nyoba yang encer banget oli mesin gitu ya mungkin kalau yang encer oli mesin sama aja yang rembes karena kan lebih encer oli mesin gitu karena minyak goreng mencer banget sih tapi dia walaupun encer tapi licin Nah itu keunggulannya si minyak goreng cuma efek negatifnya itu boteng nih kalau kelamaan jarang dipakai motornya ya mungkin kalau yang motornya sering dipakai sering ada hasil pembakaran mungkin si minyak gorengnya ya enggak terlalu bau tengik kali ya mungkin ya semoga aja ada yang komen yang udah pakai minyak goreng full di mesin motor atau mobil apakah ada yang sama dengan saya bau tengik yang sering dipakai gitu ya motor atau mobilnya karena memang ini jarang dipakai kadang sebulan didiemin gitu Nah itu jadi bau tengik gitu tapi untuk licin ya masih licin sih kalau minyak goreng ya kalau dibanding oli gitu kalau oli memang wangi oli paling kalau lama gitu ya baunya ya bau gosong bukan botengik ya di baunya bau gosong gitu kalau oli jarang oli bau tengik kalau ini bau tengik gitu bawa hasil penggorengan yang bau tengik gitu kayak gitu ya baunya jadi itu efek negatifnya kayak gitu jadi pada rembes nih kalau yang misalkan enggak terlalu rapat kayak gini gitu kan spaking-pakingnya memang sih kalau mau pakai minyak goreng paking-pakingnya harus bener-bener rapat ya jangan sampai ada celah sedikitpun karena kalau ada celah sedikitpun karena minyak goreng ini encer otomatis dia akan akan keluar gitu rembes beda dengan oli oli kan dia kental jadinya enggak terlalu rembes gitu cuma ya itu tadi kalau oli cepat panas ke mesin terus cepat apa ya si mesinnya juga agak berat gitu agak berat kalau dibanding si pelumas minyak goreng karena minyak goreng memang licin kayak gitu karena memang waktu saya uji gesek pakai matabor aja beda jauh lah kualitas minyak goreng sama oli mesin walaupun pakai oli mesin yang campur-campur gitu beda-beda mereknya ya sama aja cepat panas dan cepat ngelubangin terus gesekannya lebih kuat gitu bergesekan antar metalnya cuman ya memang kalau oli wangi kalau minyak goreng boteng kalau kelamaan di mesin ya tapi ya selama mungkin motornya dipakai terus gitu ya untuk ngecek ataupun untuk apa mungkin ya saya nggak tahu juga ya ya coba aja nanti kalau ada yang komen sama enggak sama kayak saya bau tangik gitu ya untuk yang pakai minyak goreng full tapi jangan yang dicampur gitu kalau yang pakai full apakah sama baunya tangik gitu ya tapi ya untuk enak mesin sih menurut saya gitu ya enakan pakai minyak goreng tapi saya belum tahu nih untuk hasil kedepannya kalau dipakai jangka waktu yang lama ataupun apapun itu saya belum pernah coba untuk gesekannya di piston gimana gitu ya nantilah akan saya update terus ke depannya kalau misalkan bagaimana kondisi di motor balap drag ini ya jadi tunggu aja terus hasil-hasil selanjutnya dari saya eksperimen ini pakai minyak goreng kurang lebih 1000 mili ya minyak goreng karena disini memang tulisannya 1000 mili tapi ya kadangkan kecampur-campur saya juga disini campur oli karena kan waktu masang girasio piston dan lain-lain itu pakai oli karena saya dulu belum beli minyak goreng waktu itu jadi pakai oli dulu alhasil jadi si minyak goreng tercampur sama oli gitu tapi ya tetap tetap lebih banyak minyak goreng sih minyak gorengnya gitu kayaknya sih ya daripada olinya yang di mesin ini jadi gitu jadi kalau mau pakai minyak goreng kayaknya sih harus bener-bener rapat untuk packing-packingannya ya karena kalau kurang rapat dia ini menguap gitu kayak just gitu ya halus butirannya butiran halus kalau minyak goreng tapi untuk licin ya mantap lah minyak goreng ya kalau dibanding minyak goreng jadi begitu aja untuk pencabarannya di untuk efek positif dan negatifnya pakai pelumas minyak goreng di Satria FU drug ini ya oke nantikan terus perkembangan dari hasil eksperimen saya ini jangan lupa di like dan di subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh